Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Para jemaah al asran Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kepada kita Amin ya Allah ya rabbal alamin Nah masih di dalam momen puasa Saya tentu ingin masih membahas perihal tentang puasa Nah mungkin kayaknya orang-orang muslim udah pada tau ya Kalau misalkan kita sedang melakukan berpuasa pada bulan Ramadan Bagi pasangan suami istri itu tidak boleh melakukan bersetubuh pada siang hari Udah pada tau kan Bahkan bukan hanya saja diharamkan hukumnya Jika yang sengaja-ngaja melakukan bersetubuh pada siang hari Maka suami istri tersebut pun mendapatkan konsekuensi untuk di dunianya Yaitu apa? Yaitu mendapati kafarah Dan apa itu kafarahnya? Kafarahnya itu adalah Yang pertama itu harus memerdekakan abid Dan tentu untuk kita sekarang Sangat sulit sekali ya Untuk memerdekakan abid Nah maka Untuk selanjutnya jika tidak bisa memerdekakan abid Maka kewajiban kafarahnya Bagi pasangan suami istri tersebut harus membayar puasa selama 60 hari Bayangkan 60 hari 2 bulan Aduh 60 hari Iya 60 hari Aku tuh 1 bulan aja ini udah gak kuat Misalkan kata suaminya Apalagi harus kalau sampai 60 hari Nah dan puasa 60 hari tersebut pun Itu harus itisol Harus terus menerus Jadi melakukan pada hari pertama Kedua harus terus menerus sampai pada hari ke 60 Jadi tidak boleh ada satu hari pun yang terlewati Kecuali misalkan terlewatinya itu dikarenakan Misalkan kalau wanitanya istrinya itu dikarenakan haid Yaitu maka tidak apa-apa ya Ataupun karena dikarenakan sakit Misalkan itu pun gak apa-apa Misalkan udah dapat puasa ini 30 hari Untuk membayarnya 30 hari Kemudian sakit nih Dan tentu sakitnya disini Termasuk sakit yang cukup masyakot Sehingga untuk melakukan puasa Nah sakit misalkan selama 3 atau 4 hari Maka itu boleh dilanjutkan kembali Tetapi kalau misalkan udah puasa ini 30 hari Udah capek-capek melakukan puasa 30 hari Tetapi pada hari ke 31-nya itu malas banget Untuk melakukan puasa gitu ya Nah kalau misalkan malas banget untuk melakukan puasa Maka harus mengulanginya kembali Kehitungan hari pertama Waduh coba bayangin Berat gak sih? Nah maka gitu jangan sampai berani-berani ya Bagi pasangan suami istri Untuk melakukan hal itu pada siang hari Nah kalau misalkan dengan alasan tuh Aduh jangankan untuk 60 hari 30 hari aja 1 bulan tuh udah gak kuat banget Aku tuh melakukan puasa itu Begitu ya Nah maka untuk solusi yang ketiganya Itu boleh diganti puasanya tersebut Dengan membayar vidyah Kepada 60 fakir miskin Tapi gak boleh Misalkan ah karena aku udah kebayang deh Males puasanya gitu ya Sehingga aku langsung aja deh Membayar vidyah Gak boleh Harus dicoba dulu untuk hal yang kedua ini Yaitu melakukan puasanya tersebut Gitu ya Kalau misalkan udah melakukan puasa ini Terus batal lagi Batal lagi Intinya gak sanggup lah Dirinya tuh gak sanggup untuk melakukan puasa Maka boleh ke cara yang ketiga Yaitu membayar vidyah Jadi gak boleh berpikir Ah aku langsung aja deh Biar gak ribet aku bayar vidyah Gak boleh Harus mencoba dulu hal yang kedua ya Cara yang kedua Nah Untuk yang ketiga itu adalah Membayar vidyah Ke 60 orang miskin Ataupun fakir miskin Nah Berarti 60 umud Gitu ya Sedangkan 1 umudnya itu berapa sih Nah Kalau menurut madhab Imam Syafi'i Yang dinamakan 1 umud itu adalah 7 os tengah Jadi sekitar 750 gram Tetapi Bukan 750 gram Apa itu Beras Tetapi 750 gram Gandum Yang dimaksudkan Imam Syafi'i itu adalah 7 os tengah Ataupun 750 gramnya itu adalah Gandum Bukan beras Sedangkan Harga gandum itu Itu lebih mahal Daripada harga Beras Seperti itu Jadi gimana dong Sedangkan kita Mayoritas di Indonesia itu Makannya bukan Gandum Tetapi Beras Maka kita harus Mengetahui dulu Gitu ya Misalkan caranya Seperti ini Misalkan kita Nyercing dulu Gitu ya Harga gandum itu Perosnya itu Berapa Misalkan di Indonesia Jadi kita ya Di tempat kita tinggal Misalkan kita Sercing-sercing dulu Kita cari-cari dulu info Harga gandum itu Satu osnya berapa Gitu ya Maka nanti kita kalikan Menjadi Berapa tuh 7 os setengah Nah berarti Kalau misalkan Harganya segini Misalkan kita udah paham Udah tahu Gitu Maka kita gantikan Ke harga beras Sehingga Misalkan menjadi Berapa liter Beras Ataupun Menjadi berapa Os Beras Misalkan Dan ada juga Sebagian pendapat Ulama Ya udah Kita ikhtiatkan aja Kita hati-hati aja Karena harga gandum itu Lebih mahal Ada yang mengatakan Yaitu 9 os Seperti itu ya Kalau misalkan Ternyata setelah Kita searching-searching Kita tuh Tetap aja gak tahu Berapa sih harganya Gandum Nah Maka boleh Harga satu umurnya itu Menjadi 9 os ya Karena ada sebagian Ulama yang mengatakan Untuk berikhtiat Maka ditambahi saja Menjadi 9 os Seperti itu ya Nah Dan Riwayat ini pun Harus Memerdekakan Abid Harus puasa 60 hari Ataupun Harus memberikan Apa itu Sedikah 60 umud Kepada orang fakir Miskin itu Dikarenakan Dulu Memang pernah ada Yang mendatangi Kepada Rasulullah Yang mana Dirinya tersebut Melakukan Bersetubuh Dengan istrinya Maka kata Rasulullah Ya inilah perinciannya Untuk kefara tersebut Dan Orang tersebut Ketika datang kepada Rasulullah Yang terakhirnya Setelah aku cari-cari Ya Rasulullah Mencari 60 fakir miskin Ternyata Di daerahku Aku adalah orang Yang paling miskin Maka kata Rasulullah Ya udah Makan aja Semua pembayarannya itu Untuk diri kamu Kan memang Kamu orang yang Paling miskin Di daerah kamu Nah seperti itu Nah mungkin untuk ini Bisa kita pahami ya Bagi orang yang berumah tangga Harus membayar kefarah Nah Sekarang ada permasalahan-permasalahan Yang berhubungan Di dalam melakukan Berhubungan Dengan kefarah ini Untuk pertanyaannya Misalkan ada yang seperti ini Apakah Membayar kefarahnya itu Itu dihususkan Untuk bulan Ramadan Ataupun ada puasa Yang wajib Yang sifatnya lain Misalkan Seseorang itu Membayar puasa kodo Membayar puasa kodo Kan itu hukumnya wajib Ataupun Misalkan Membayar puasa nadhar Puasa nadhar juga Kan itu hukumnya wajib Gimana Kalau misalkan Pasangan suami istri tersebut Ketika Membayar kodo Ataupun Membayar nadhar Kemudian Melakukan bersenggama Pada siang harinya Nah apakah Itu berlaku Harus membayar Kefarah tersebut Nah Maka Untuk jawabannya itu Bisa kita Lihat ya Di dalam kita Tufatul Muhtaj Pada Juz ketiga Pada Suhifa 492 Ini sebetulnya Masih ada Referensinya Jadi intinya Gini Ini adalah Khusus Yang melakukan Puasa pada Bulan Ramadan Sehingga Kalau yang Sedang membayar Puasa kodo Ataupun Puasa nadhar Itu Hukumnya Tidak Berlaku Jadi kalau Misalkan Batal Dikarenakan Melakukan bersenggama Itu Tidak Diwajibkan Harus Membayar Kefarah Seperti itu Bisa dipahami Ataupun Permasalahannya Kayak gini Permasalahannya Jadi ini Biar lebih Luas Pandangan Wabasan kita Ada permasalah Seperti ini Kebetulan sekali Ada Sengaja orang Yang bertanya Kepada saya Jadi Kejadiannya itu Istrinya itu Hari itu Tidak puasa Kenapa Istrinya itu Pada hari itu Tidak puasa Dikarenakan Pada hari itu Istrinya itu Lagi haid Tetapi Sudah mau Menjelang banget Kesuci Nah ketika Subuh dicek Itu katanya Teh masih ada Segurat Haid Sehingga belum bisa Melaksanakan puasa Nah Kemudian Ketika siang hari Kurang lebih Duhur lah Dia berkata Sepadan saya Kurang lebih Duhur Istrinya itu Mandi besar Artinya Suci lah Dari haidnya Tersebut Berarti kan Otomatis Istrinya itu Padahal itu Sedang tidak Melakukan Puasa Nah Kemudian Gimana nih Suaminya Nah suaminya itu Lagi Bepergian Gitu Ketika pulang Suaminya Pada siang hari Tersebut Saya gak tahu Pulangnya sekitar Jam berapa Cuma mengatakan Ketika suami saya Itu pulang Teh Katanya siang-siang Berkata gitu Pada istrinya Kalau suaminya itu Batal puasanya Kenapa batal puasanya Ya batal di perjalanan Seperti itu Dikarenakan Sangat gak kuat sekali Sehingga Batal puasanya Nah Dan suaminya itu Bertanya gitu Kepada istrinya Gitu Kamu udah suci Gitu Udah aku udah Mandi besar Sehingga Istrinya Dan suaminya itu Karena suaminya Berfikir Aku tuh udah batal Puasanya Dan istri aku juga Udah mandi besar Berarti udah suci Sehingga pada saat itu Suami istrinya itu Melakukan bersenggama Pada bulan Ramadan Nah Pertanyaannya adalah Apakah bagi pasangan Suami istri tersebut Itu Harus Membayar Kafarah Atau Tidak Maka Jawabnya itu Adalah Tidak Harus Membayar Kafarah Kenapa Alasannya Karena Dikarenakan Posisi istrinya Tidak sedang Lagi berpuasa Dan posisi Suaminya Pada saat itu Memang Sudah Batal Dari Puasanya Begitu Bisa dipahami ya Ini permasalahan Yang kedua Nah Sekarang Untuk permasalahan Yang ketiga Permasalahan Yang ketiga Ini adalah Kita bilang Yang saja Pak Siapa Misalkan Pak Joni Pada ketika Pak Joni Sedang melakukan Berpuasa Ini permasalahan ketiga Ketika Pak Joni Sedang melakukan Berpuasa Misalkan Pak Joni Melihat ada Makanan Nah Pak Joni Pak Joni itu Lupa Pak Joni itu Memakan Sesuatu Makanan itu Dan kebetulan Pak Joni ini Memang Kemungkinan Yang tidak Terlalu Faham Akan Ilmu fikih Yang lebih Dalam Mungkin Pak Joni itu Makan Nah Udah Beres makan Misalkan Ya mungkin Minum Meskipun Baru seteguh Terus ingat Aduh Kok aku minum Aku kan Lagi puasa Misalkan Kata Pak Joni Aku minum Aku kan lagi puasa Gimana dong Puasa aku Kata Pak Joni Sebetulnya Kalau misalkan Kita lupa Itu tidak akan Membatalkan Kepeda puasa kita Tetapi Kebetulan Sekali Pak Joni Itu belum Faham ilmunya Sehingga Pak Joni Itu berpikir Kalau misalkan Memakan Sesuatu itu Meskipun lupa Itu akan Membatalkan Kepeda puasanya Mungkin Ya mungkin aja Ada orang yang Belum faham Ilmu agamanya Yang terlalu dalam Sehingga Berasumsi Di dalam hati Pak Joni Berarti puasa Aku batal Karena aku Barusan Udah minum Misalkan Berarti Hati Pak Joni Berasumsi Bahwa Puasanya Telah Batal Nah kemudian Pak Joni Itu melakukan Bersenggama Dengan istrinya Melakukan Bersenggama Dengan istrinya Ya misalkan Bisa aja deh Contoh kasusnya Karena insennya Baru suci dari Haid Bisa aja Gitu ya Nah Ketika udah Beras melakukan Bersenggama tersebut Apakah Pak Joni ini Harus Membayar Kefara Gitu ya Sekali lagi Apakah Pak Joni Harus membayar Kefara Maka ini Jawabnya juga Ini saya gak baca Referensi-referensinya ya Karena saya temukan itu Memang ada dari beberapa kitab Kalau ini sih Saya temukan di dalam Kitab Majum Syarah Muhadzab Pada Juzganan Pada Suhifah 350 Maka kesimpulannya itu adalah Tidak perlu Membayar Kefara Bagi Pak Joni tersebut Kenapa bagi Pak Joni tersebut Tidak wajib Membayarkan Kefara Padahal kan Pak Joni itu Melakukan Bersenggamanya itu Pada Siang hari Ketika puasa Alasannya itu adalah Kenapa Karena Pak Joni Berasumsi Bahwa dirinya itu Sudah batal Puasanya Meskipun secara Hakikatnya Padahal Pak Joni itu Enggak batal Puasanya Begitu Ya Jadi bisa dipahami ya Jadi udah ada Tiga permasalahan Ataupun tiga kasus Yang berhubungan Dengan Bersenggama Yang mana harus kita pahami Baik Saya kasih contoh nih Untuk contoh yang keempat Kasusnya seperti ini Kasusnya itu adalah Misalkan Bagi pasangan Suami istri tersebut Itu Misalkan Saya kasih contohnya Gimana ya Misalkan Bagi pasangan Suami istri Udah deh sahur Terus melakukan Sholat subuh Nah udah sholat subuh Suami itu Ngejak pada istrinya Kita tidur lagi Karena malamnya juga Kita kurang tidur Kata suami Udah Mau tidur tuh ya Pasangan suami istri Itu tersebut dengan istrinya Nah Ketika mau tidur Kok suaminya iseng Gitu ke istrinya Toel-toel Gitu ya Istrinya peluk-peluk Gitu ke suaminya Sampai Sampai Gitu ya Sampai-sampai Gitu Istrinya sama suaminya Misalkan ya Berpulukan lah Inilah Itulah Sampai gak kuat banget Gitu Suaminya tuh sampai Gak kuat banget Pengen melakukan hal itu Dan istrinya juga Sama udah gak kuat banget Pengen melakukan hal itu Gitu ya Dan itu memang godaannya Seperti itu Biasanya Apalagi ketika Terjadi pada subuh hari Itu kebanyakan Yang berumah tangga Seperti itu Nah Sehingga Suaminya tersebut Berpikir Aduh Kalau aku Misalkan Melakukan Bersenggama Itu kan harus Membayar ke farah Sehingga Suaminya tersebut Dengan istrinya tersebut Sengaja Dengan Sengaja Membatalkan Puasanya Membatalkan Puasanya Dengan apa Dengan Sengaja Membatalkan Puasanya tuh Misalkan Dengan Minum Lalu minum lah Suaminya Dengan istrinya tersebut Otomatis berarti Batalkan Puasanya Nah Setelah itu Barulah Pasangan Suami Istri Tersebut Melakukan Hubungan Nah Oke Pertanyaannya Sama Apakah Bagi pasangan Suami Istri Ini Harus Membayar Kafara Atau Tidak Maka Bisa Dilihat Referensinya Di dalam Kitab Fatawi Karangan Imam Nawawi Pada Halaman 153 Maka Ini Tidak Diwajibkan Untuk Membayar Kafarah Jadi Tidak Diwajibkan Untuk Membayar Kafarah Tetapi Wajib Bagi pasangan Suami Istri Tersebut Pada hari itu Harus Menahan Diri Dari Makan Dan Juga Minum Kemudian Sudah Tentu Harus Mengkodok Puasanya Dan Harus Bertaubat Nah Dari Dari Beberapa Kasus Ini Terutama Dari Kasus Ini Yang Terakhir Dari Kasus Ini Yang Terakhir Jangan Sampai Ada Asumsi Bagi Kita Kalau Begitu Yaudah Kalau Aku Biar Tidak Dapat Kafarah Yaudah Aku Batalin Aja Sebelumnya Misalkan Dengan Minum Akar Aku Tidak Dapat Kafarah Bukan Masalah Kafarah Itu Bukan Masalah Kifarat Itu Tetapi Yang Harus Kita Fikir Itu Adalah Di Dalam Masalah Dosanya Yang Nanti Kita Tanggung Karena Puasa Itu Udah Termasuk Rukun Islam Jadi Kalau Misalkan Ada Seseorang Yang Sengaja Ini Dengan Sengaja Yang Sengaja Membatalkan Puasa Membatalkan Puasa Itu Dengan Apa Aja Mau Dengan Makan Minum Ataupun Melakukan Berhubungan Suami Istri Itu Udah Termasuk Dosa Besar Bukan Dosa Kecil Lagi Itu Udah Termasuk Dosa Besar Ini Bayangan Termasuk Rukun Islam Jadi Sekali Lagi Saya Tekankan Lagi Sekali Lagi Saya Tekankan Lagi Orang Yang Sengaja Ngajak Membatalkan Tanpa Ada Rusoh Tanpa Ada Kemaberotan Gitu Gitu Misalkan Bukan Dikarenakan Perjalanan Yang Diperbolehkan Berbuka Ataupun Bukan Dikarenakan Sakit Yang Memaberotkan Orang Tersebut Sengaja Membatalkan Puasa Berarti Sudah Bermaksud Niat Untuk Tidak Melakukan Ibadah Jadi Kalau Sengaja Membatalkan Puasanya Alasannya Dengan Apapun Itu Mau Dengan Makan Mau Dikarenakan Berhubungan Itu Termasuk Dosa Besar Memang Bagi Orang Yang Sengaja Gak Tahan Batalnya Itu Dikarenakan Melakukan Berhubungan Antara Pasangan Suami Istri Itu Memang Ada Double Jadi Harus Mendapatkan Kefarah Untuk Dunianya Harus Membayar Untuk Hukuman Di Dunia Maksudnya Harus Membayar Hukuman Di Dunia Itu Dengan Apa Yaitu Dengan Kefarah Yang Tadi Saya Terangkan Tetapi Tetap Saja Jika Tidak Bertobat Meskipun Orang Ini Sudah Membayar Kefarah Kalau Tidak Bertobat Ya Maka Orang Ini Tetap Mendapatkan Dosa Nanti Di Akhirat Yang Lebih Besar Tetapi Jika Orang Ini Sudah Membayar Kefarah Ya Ini Sudah Barang Tentu Orang Ini Berarti Sudah Bermaksud Ingin Bertobat Kepada Allah Seperti Itu Jadi Dengan Pembahasan Barusan Yang Terakhir Jangan Menjadikan Itu Suatu Ekol Suatu Akal Untuk Kita Biar Kita Tidak Dapat Kifarat Bukan Itunya Yang Harus Kita Difikirkan Sekali Lagi Penekanannya Ketika Kita Sengaja Membatalkan Puasa Tanpa Kerosohan Tanpa Kemabaratan Apa Tadi Dosa Yang Begitu Besar Dan Saya Tidak Akan Menerangkan Masalah Dosanya Ini Karena Itu Nanti Akan Lebih Lagi Panjang Pembahasannya Jadi Mudah Mudahan Dari Beberapa Kasus Yang Saya Sampaikan Yang Berhubungan Tentang Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Bersenggama Pada Siang Hari Dan Masalah Kefarah Ini Mudah Mudahan Bisa Dipahami Mudah Mudahan Kita Selalu Diraksa Oleh Allah Selalu Dijaga Oleh Allah Selalu Diberi Kekuatan Oleh Allah Sehingga Kita Bisa Melaksanakan Puasa Ini Bukan Hanya Saja Menahan Lapar Bukan Hanya Saja Menahan Dahaga Di Dalam Diri Kita Tetapi Kita Bisa Mengambil Hikmahnya Hakikatnya Dari Puasa Ini Wallahu A'lam Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh